Hai, selamat pagi Pemirsa Diperiksa sebagai saksi untuk kasusnya A.A. Gatot Itu kan selalu bilangnya, oh gak ada kok, di padepokan semua aman kok gitu Itu semuanya kayaknya gak ada deh, ritual-tual kayak gitu kayaknya gak ada deh Tapi ternyata sekarang Pemirsa, akhirnya Reza Artamivia kemarin hari Jumat siang melaporkan A.A. Gatot berajar musik ke pihak kepolisian Ini karena dia merasa kemarin-kemarin sempat ditipu di padepokan Ternyata di padepokan ini menggunakan narkoba Dan juga katanya memang benar ada sekali yang namanya ritual seks menyimpang Aduh semakin panjang, ini seperti sinetron ribuan episode ya Sampai dengan sekarang gak selesai-selesai Pemirsa Jadi setelah pelaporan seorang perempuan inisial CTP Kemarin bilang katanya kalau memang di padepokan ini ada ritual seks menyimpang Kemarin juga menyangkut nama seorang Reza Artamivia Akhirnya Agatot juga mengakui bahwa memang ada Tapi mungkin Rezanya kita gak pernah tahu apa nih kabarnya Reza Ini benar-benar sangat-sangat mengagetkan Aku juga bingung Pasal saja Reza Artamivia Setelah dilakukan uji laboratorium forensik bahwasannya Untuk beberapa barang bukti ini sudah dinyatakan positif Yang pertama, satu bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu Yang diselotip warna hitam Mana Pak Kapolres? Oh yang ini ya Ini ya rekan-rekan Kemudian satu bungkus plastik transparan Yang berisikan dua buah kapsul dan tiga butir tablet warna coklat Ini Positif rekan-rekan Kemudian Dua buah plastik klip bekas sisa sabu Nah ada di dalam sini Jadi satu paket Kemudian ada empat buah alat disap Sabu atau bong Positif Berkandung sabu Yang lainnya tentunya ini barang bukti-barang bukti pendukung yang ada di TKP Yang kemudian setelah kita koordinasi dengan penyidik di sana Tentunya dengan kesempatan pertama kita akan segera kirimkan akan kita limpahkan untuk kasus narkobanya Jadi kasus narkoba kita limpahkan ke Poles Mataram Itulah pernyataan resmi yang disampaikan pihak Pol David Rojaya terkait ditemukannya barang bukti berupa sabu-sabu Hasil pengerpekan di rumah guru spiritual Gatot Brajamusti pada akhir Agustus yang lalu Namun sabu-sabu yang telah ditetapkan polisi sebagai salah satu jenis narkotika dan zat agitif itu Justru bertolak belakang dengan penjelasan Gatot Brajamusti selama ini Ya Gatot memang selalu menyebut barang bukti itu adalah serbuk aspat dan bukan sabu-sabu Reza sendiri yang mengetahui hal itu sontak saja terkejut dan ia pun merasa telah dibohongi oleh mantan guru spiritualnya itu Berbekal hasil pemeriksaan darah dan rambutnya beberapa waktu lalu Dimana Reza memang telah terpapar sabu bukan serbuk aspat Reza pun langsung melaporkan Gatot Brajamusti Reza melaporkan Gatot Brajamusti hari Jumat kemarin dengan pasal penipuan Hari ini saya datang untuk melaporkan masalah penipuan Dimana mengenai aspat yang selama ini saya ketahui itu adalah Stimulan untuk makanan untuk kesehatan dan juga untuk makanan baksa gaib dan sebagainya Yang tidak mengandung zat adikif sama sekali selama ini Dan ternyata berdasarkan kejadian kemarin Saya baru tahu bahwa setelah ada pemeriksaan darah dan rambut Bahwa ternyata itu sudah ada terpapar di tubuh saya Cukup lama Berarti selama ini yang saya ketahui aspat berarti bukan Berarti itu bukan Saya melaporkan hal itu Saya melaporkan hal tersebut karena saya merasa Ya dirugikan tentunya Saya merasa Saya jadi dianggap orang bahwa saya Bersambung Jangkis atau narkobais gitu Lantaran ketidaktahuan terhadap zat-zat yang telah dikonsumsi selama berada di Padepokan Reza akhirnya dinyatakan positif Memang menggunakan narkotika dan zat aditif jenis sabu Akibatnya Reza pun harus direhab dan menjalani wajib lapor selama masa rehab berlangsung Namun semua itu kini telah berakhir Reza Jalani Dan Reza pun menegaskan kalau dirinya sama sekali tidak merasa kecanduan terhadap barang haram itu Alhamdulillah Saya juga telah melalui masa wajib lapor dan rehab itu sudah saya lalui Dan Alhamdulillah memang saya Saya Untungnya saya tidak kecanduan ya Alhamdulillah Karena saya juga tidak merasa kecanduan atau Saya berusaha nyari sama sekali Cuma berdasarkan Karena peristiwa kemarin saya Jadi tahu hal itu Dalam hal ini juga Saya ingin minta maaf kepada semua pihak Terutama kepada kedua orang tua saya Putri-putri saya Keluarga saya Dan juga kepada semua pihak Sahabat-sahabat saya Teman saya Siapapun juga yang mungkin Pernah dirugikan Atau pernah saya berbuat salah Karena ketidaktahuan saya ini gitu ya Mudah-mudahan hal ini bisa Dapat diselesaikan dengan Baik dan segera Mudah-mudahan ini Cukup bisa menjelaskan Keterangan saya ini cukup bisa menjelaskan Dari seluruh kejadian yang ada Gitu ya Sebuah pengakuan lain juga Reza Paparkan di hadapan perawak media Terkait pemberian sabu Berkaduk serbuk Aspat oleh Gatot Brajamusi Bahwa untuk mendapatkan barang haram itu Reza serta anggota Pada pekan lain Diminta sejumlah uang Dan biasanya Saat Reza dan para anggota lain Diminta uang untuk membeli sabu Gatot Brajamusi selalu berdalih Jika uang yang terkumpul itu Akan diberikan kepada Komdu apa yang sedang sakit Gak apa nih ya Pokoknya gitu Saya pernah ikutan transfer Jadi itu katanya Tujuannya untuk Memantung orang-orang miskin Yang sakit Dengan itu gitu loh Reza mengaku memang Tidak mengalami kerugian Yang sangat besar Secara materi Namun secara moral Pelantun pertama ini Merasa sangat dirugikan Oleh ulah mantan guru spiritualnya Reza dengan tegas menyatakan Akibat perbuatan Gatot Brajamusi Masyarakat akhirnya memiliki Gambaran buruk terhadap dirinya Simpang siur berita Bermunculan Macam-macam Saya jadi Dianggap Wah segala Memakai berat Terus udah gitu Wah begitu banyak Hal yang Jadi gambarannya Saya begitu buruk Saya juga gak bisa bilang Bahwa saya orang baik Atau saya orang benar Atau saya tidak salah Tidak demikian juga Namun Dalam hal ini Saya benar-benar tidak tahu Karena saya tidak pernah Mengkonsumsi hal seperti itu Dimanapun gitu Saya gak pernah tahu Sebelumnya juga Bentuk sabu itu kayak apa Saya juga tidak pernah tahu sama sekali Jadi Saya gak tahu Gitu loh Dia Bahwa Aspat itu Aspat itu ternyata Sabu Selain permasalahan Sabu-sabu berkedok Serbuk aspat Reza juga Dibelondong pertanyaan Seputar adanya Pesta seks Di padepokan Melih Gatot Praja Musi Namun untuk hal satu ini Reza memilih Bungkam seribu bahasa Reza langsung meninggalkan Para awak media Bersama tim pengacaranya Itu bukan Itu bukan Wilrasa ya Oke ya Oke ya Terima kasih ya Tapi ada Ada sekten Nyipeng ya Teng Teng Dengan Semua pengakuan Juga dari Reza Artamevia Ini ya Memang ternyata Itu benar Narkoba yang terjadi Selama ini Manalah ketidaktahuhannya Akhirnya Membuat dia sendiri pun Seperti kecanduan Dari narkoba tersebut Aduh Serem banget Tapi yang pasti Reza Artamevia juga bilang Bahwa dia itu bukan Pecandu Ingat Pemirsa bukan Pecandu ya Karena memang Dia bilang juga Enggak sadar saat Menggunakannya Ya namanya juga Penggunaan narkoba Mana ada yang sadar ya Tapi kalau kita lihat Di beberapa tayangan Kalau Anda perhatikan Dan Reza Artamevia ini Setiap datang ke kantor polisi Selalu penampilannya Berbeda-beda Awalnya kan Rambutnya masih panjang Masih keriting Kemudian setelah itu Rambutnya dipotong pendek Warna-warni Sekarang datang Dengan menggunakan kerudung Kita lihat Apakah akan selamanya Memakai kerudung Ya Yang pasti kita mendoakan Semoga kasusnya Cepat selesai Dan memang Kalaupun Reza harus direhabilitasi Semoga memang Bisa lepas Kecanduan ini Dan yang paling penting Bisa kembali lagi Ke industri musik Indonesia Untuk menyanyikan Lagu-lagu Yang udah kita kangen banget Suaranya Reza Artamevia ya Ya betul Sekarang Mungkin lagu-lagu nih ya Ada seorang bulan Yang begitu kreatifnya Menyanyikan lagu Nasi Padang Nyanyi dimana? Di Indonesia Di Padepok Nasi Padang Enggak Ini dia YouTuber Oh YouTuber Oke Seorang warga negara Norwegia Pemirsa ya Sesat lagi Kita akan menyaksikan Kreatifitas warga negara Dari Norwegia ini Yang cita sekali Dengan nasi padangnya Dan kita pengen tahu Seperti apa sih Lagu nasi padang tersebut Yang sekarang sedang heboh Sesaat lagi Jangan kemana-mana Setelah penyedi Kita sepagi Terima kasih